Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup diberkati bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan Yesus sangat mengasihi dan memberkati orang-orang yang takut akan dia Dalam ulangan 10 ayat 20 Saudaraku firman Tuhan berkata Engkau harus takut akan Tuhan Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut demi namanya Haruslah engkau bersumpah Dialah pokok puji-pujianmu Dan dialah Allahmu yang telah melakukan diantaramu Perbuatan-perbuatan besar dan dasyat Yang telah engkau lihat dengan matamu sendiri Wow Saudaraku Jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel Saudaraku yang dengan tegas Tuhan sampaikan kepada mereka Tapi ini juga berlaku bagi kita orang-orang yang percaya Supaya kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Dan hati kita harus sungguh-sungguh Saudaraku berpaut sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang maha kuasa Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Saudaraku saat kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan Firman Tuhan berkata maka Tuhan lah yang akan menjadi pokok puji-pujian kita Pokok fokus puji-pujian kita Tuhan lah yang menjadi Allah kita yang telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar dan dasyat Saudaraku Yaitu dia rela berkorban Saudaraku Menebus dosa-dosa kita di kayu salib Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kematian Karena dia halah Saudaraku Supaya kita orang-orang yang berdosa Dan percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan Puji Tuhan Nah saudara selanjutnya dalam Masmur 115 ayat 12 dan 13 berkata Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Kata Firman Tuhan Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Puji Tuhan Saudaraku Jadi dengan jelas dalam Masmur ini dikatakan Tuhan memberkati kaum Israel Tuhan memberkati kaum Harun Tetapi juga Tuhan memberkati orang-orang Orang-orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Nah saudaraku Firman Tuhan ini harus kita pegang Bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Nah pada saat ini saudaraku dari kebenaran firman Tuhan Saya ingin membagikan empat firman Tuhan Ya bahwa hidup kita saudaraku Hidup kita akan diberkati Bila kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Yang pertama Bapak Ibu saudaraku Bila kita takut akan Tuhan Kebenaran yang pertama Kita akan diberkati dengan panjang umur Wow luar biasa ya Dengan panjang umur Saudaraku Amsal 10 ayat 27 berkata Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Memperpanjang umur Memperpanjang umur Tetapi tahun-tahun orang fasik Diperpendek Bayangkan saudaraku ya Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan Ada berkatnya saudaraku panjang umur ya Pasti panjang umur yang dipenuhi dengan Berkat dari Tuhan Kesehatan Suka cita dan sebagainya Amin ya Karena itu mari saudaraku Kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Dan yang kedua saudaraku Yang ingin saya bagikan dari firman Tuhan Bila kita takut akan Tuhan Kata firman Tuhan Kita akan diberkati dengan Kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Luar biasa Ini dicatat dalam Amsal 22 ayat 4 Ganjaran kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Jadi ada tambahan sini ya Ganjaran kerendahan hati Dan ganjaran takut akan Tuhan adalah Kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Bayangkan saudaraku Luar biasa berkat Tuhan Yang akan diberikan kepada orang-orang yang Dikatakan disini rendah hati Dan takut akan Tuhan Mereka akan diberkati Sudah dengan apa Kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Amin ya Amin Saudaraku Jadi Pastinya kehidupan kita yang penuh dengan Damai sejahtera Yang akan terjadi Bila ini terjadi dalam hidup kita Kebahagiaan Saudaraku Dan kepastian Mendapatkan sorga Yang kekal Amin ya Jadi saudar-saudariku Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita Saudaraku Sungguh-sungguh Hidup takut akan Tuhan Hormat akan Tuhan Melayani Tuhan Setia ke gereja Saudaraku Setia dalam beribadah Dalam pelayanan Sehingga hidup kita Keluarga kita Diberkati Dengan apa? Kekayaan Kehormatan Kehidupan Amin ya Dan Tinggalkan Saudaraku Seperti dosa Kenajisan Dosa kemalasan Beribadah kepada Tuhan Kepaitan Permusuhan Tinggalkan itulah Kita mau rendah hati Dan takut akan Tuhan Supaya kita Diberkati Saudaraku Dengan apa? Kekayaan Kehormatan Kehidupan Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Yang ingin saya bagikan Bila kita takut akan Tuhan Kita akan diberkati Dengan kebahagiaan Diberkati dengan kebahagiaan Haleluya Saudaraku Masmur 112 S1-3 Firman Tuhan berkata Haleluya Haleluya Berbahagialah Berbahagialah Orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka Kepada segala perintahnya Perintahnya itu adalah Firman Tuhan Saudaraku ya Kemudian Firman Tuhan berkata Anak cucunya Akan perkasa di bumi Amin Angkatan orang benar Akan diberkati Harta Dan kekayaan Ada dalam rumahnya Kebajikannya Tetap Untuk selamanya Puji Tuhan Jadi Saudaraku Sungguh luar biasa Berkat yang akan Tuhan Berikan kepada orang-orang Yang takut akan Tuhan Saudaraku Yang suka Kepada Perintahnya Kepada firmannya Saudaraku Yang suka Yang suka Bukan merasa Tertekan atau terbeban Tapi suka kepada firmannya Hidupnya akan berbahagia Bahkan anak cucunya Akan perkasa di bumi Bukan orang-orang yang kalah Keturunannya Saudaraku Bahkan harta Kekayaan Ada pada rumahnya Kebajikan Untuk selama-lamanya Oh haleluya Karena itu Saudaraku Mari Mungkin kita Yang mendengarkan Moring spiritnya Ada orang tua Orang tua muda Atau yang sudah senior Mari kita takut akan Tuhan Bawa anak-anak kita Cucu-cucu kita Mantu kita Saudaraku Bawa ke gereja Bawa beribadah Bawa ke sekolah minggu Bawa belajar Alkitab Saudaraku Jadikan mereka Saudaraku Orang-orang yang setia Kepada Tuhan Yesus Tuhan berkata Angkatan ini Akan diberkati Oleh Tuhan Anak cucunya Akan perkasa di bumi Diberkati dengan Harta kekayaan Kebajikan Dari Tuhan Untuk selama-lamanya Karena apa Keluarga ini Takut akan Tuhan Amin Yang terakhir Yang keempat Saudaraku Yang ingin saya bagikan Bila kita takut akan Tuhan Kita akan diberkati Dengan Ketentraman Ketentraman besar Ketentraman besar Dan perlindungan Dari Tuhan Amsal 14 Ayat 26 Dan 27 Berkata Dalam takut akan Tuhan Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman Yang besar Ketentraman Atau kedamaian Ketentraman yang besar Bahkan ada Perlindungan Bagi anak-anaknya Oh puji Tuhan Takut akan Tuhan Adalah Sumber kehidupan Sumber kehidupan Sehingga orang Terhindar Dari jerat Maut Jadi setiap Orang yang ingin hidup Dipenuhi dengan Ketentraman Besar Damai Sejahtera Besar Hidupnya terlindung Serta terhindar Dari jerat Maut Biasanya iblis Ingin menjerat kita Dan kita bisa terhindar Bebas Bila kita Takut Akan Tuhan Tuhan memberikan Kepada kita Langkah Untuk mendapatkan Itu Apa itu Kita harus Sungguh-sungguh Takut akan Tuhan Hormat Sementuhan Maka kita Akan diberkati Dengan ketentraman Besar Damai Sejahtera Besar Perlindungan Dari Tuhan Dan terhindar Dari jerat Maut Yang membinasakan Haleluya Saudara Sudaraku Mari Sudaraku Jangan terpaksa Beribadah Jangan terpaksa Melayani Berbuat Baik Melakukan Pelayanan Pelayanan Di gereja Di sekolah Minggu Dalam Ibadah Pujian Penyembahan Menjadi Pengurus Gereja Karena kita Mau takut Dan hormat Sama Tuhan Dan kita Akan diberkati Ada Empat Berkat Yang Kita dapatkan Yang boleh saya bagikan Pada saat ini Yang pertama Bila kita takut akan Tuhan Kita diberkati dengan Panjang umur Sudaraku Amin ya Yang kedua Kita akan diberkati dengan Kekayaan Kehormatan Kehidupan Bila takut akan Tuhan Dan berkat yang ketiga Bila takut akan Tuhan Yang kita boleh pelajari Pada saat ini adalah Kita akan diberkati dengan Kebahagiaan Sudaraku Bayangkan Dan yang keempat Bila kita takut akan Tuhan Kita akan diberkati dengan Ketentraman besar Dan perlindungan Dari Tuhan Dibebaskan dari Cerat maut Dari cerat Iblis Yang ingin menjatuhkan kita Dari dosa Dan godaan dunia Amin ya Ulangan 10 Ayat 20 Berkata Engkau harus Takut akan Tuhan Alamu Engkau harus Takut akan Tuhan Alamu Kepadanya Haruslah engkau Beribadah Beribadah Sudaraku Dan berpaut Dan demi namanya Demi nama Tuhan Haruslah engkau bersumpah Dialah Pokok puji-pujianmu Dan dialah Allahmu Yang telah melakukan Di antaramu Perbuatan-perbuatan Yang besar Dan dasyat Yang telah Engkau lihat Dengan Matamu sendiri Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Teruslah Tuhan Bimbinglah kami Untuk takut akan Tuhan Ampuni kami Bila masih sering Melawan Tuhan Tidak setia kepada Tuhan Dalam ibadah Pelayanan Ke gereja Oh Tuhan Mulai saat ini Kami mau bawa Keluarga kami Anak-anak kami Cucu-cucu kami Mantu-mantu kami Keluarga besar kami Untuk datang kepada Tuhan Menyembah Tuhan Takut akan Tuhan Sehingga hidup kami Keluarga kami Diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekali lagi Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan Morning Spirit ini Pada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya